Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik News One Channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik, kemarin heboh dengan pernyataan Pak Jokowi Pada acara Hood Golkar tahun ini Kejadiannya baru kemarin karena tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan bahwa Ya kira-kira politik di kita itu Terlalu banyaklah drama koreanya, drakornya, drama-dramanya Dan yang lebih menarik dan menyikta perhatian adalah pernyataannya Jangan pakai perasaan kadangnya Lebih baik pertandingannya itu adu gagasan, bukan adu perasaan Nah kontan saja orang mengira Karena sekelas presiden menyampaikan sesuatu itu pasti dianggap penting Jadi kira-kira ini akhirnya orang berpikir Ini kalimat jangan pakai perasaan ini ditujukan kepada siapa Apakah ini himbuan untuk semua Ya kan ataukah dia sedang menyindir seseorang Atau pihak-pihak yang menurut dia pakai perasaan gitu Jadi ya orang mengahitkannya dengan Apa yang terjadi antara dia dan keluarganya Dengan PDIP ya misalkan seperti itu Karena elit PDIP sudah mulai tidak bisa lagi menahan untuk menyampaikan kekecewaannya gitu Kekecewaannya karena PDIP merasa bahwa Jokowi sejak dari wali kota, gubernur sampai menjadi presiden Dan itu tidak terlepas dari peran PDIP Tetapi ketika PDIP di ujung Apa Kepresidennya Pak Jokowi ketika menjelang pilih pres Jokowi yang diharapkan mengendorse Ganjar Pranowo Dan tetap bersama PDIP Itu meninggalkan PDIP dan memasang Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya Nah apa yang menjadi tindak tanduk dan langkah politik Jokowi Dengan memasang Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Secara otomatis menggugurkan Dugaan dan sinyalemen selama ini Bahwa Pak Jokowi akan main di dua pasang Yaitu Prabowo dan Ganjar gitu Karena berkali-kali kedekatan ketiga sosok ini dipertontonkan Dalam acara-acara tertentu gitu Yang dikemas dalam acara-acara dinas Misalkan kalau kunjungannya itu ke Mana namanya ke Jawa Tengah Ya itu secara otomatis Ganjar sebagai gubernur dan Prabowo yang kadang-kadang gak ada hubungannya gitu Dengan kedinasan tersebut tetapi tetap diajak Ya ini hanya untuk mempertontonkan kepada publik Bahwa dua orang inilah yang saya endorse kira-kira Demikian dalam pemikiran dan penilaian masyarakat Tetapi apa yang terjadi kemudian berkebalikannya Ketika Gibran dipasang menjadi cawapresnya Jadi tidak bisa lagi Pak Jokowi Membawa pikiran masyarakat bahwa dia tetap berada di dua kubu Yaitu Prabowo dan Ganjar Karena sudah pasti akan berat sebelah dengan adanya Gibran Ya tentu saja semua pihak akan menganggap bahwa Jokowi pasti akan lebih mengendorse Prabowo dan Gibran Daripada Ganjar dan Mahfud gitu Nah di saat yang sama Atau beberapa saat sebelumnya Ya Kaesang yang juga bagian dari Dianggap bagian dari keluarga besar PDIP Karena Jokowi dan Gibran juga Bobby Nasution juga dianggap bagian dari PDIP Tiba-tiba itu menjadi ketua umum Ya kan PSI gitu Jadi masuk PSI dua hari sebelum Sebelum diumumkan sebagai ketua umum Nah ini juga drama yang lain gitu Jadi drama yang lain yang disutradair oleh Yang disutradairai oleh Pak Jokowi Walaupun Pak Jokowi ya dengan santai Selalu mengatakan mereka sudah dewasa Mereka bisa dan berdaulat untuk memutuskan sendiri Orang tua hanya mendukung dan merestui Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang sudah barang tentu Tidak bisa dipercaya oleh pihak-pihak lain gitu Terlebih lagi PDIP yang sesungguhnya berharap Pak Jokowi tetap mengendorse PDIP Tetap bersama PDIP dan mendukung Juga habis-habisan memenangkan Ganjar dan Mahfud kira-kira gitu Jadi Kak Esang jadi ketua umum PSI Gibran jadi Cawapres Bobby sudah mendeklarasikan diri dari Prabowo Dan setelah semua langkah yang dia lakukan tersebut Terus ketika pidato Jangan pakai perasaan lah gitu Jadi sudah barang tentu pihak yang amat sangat terkena Dampak dari tindak tanduknya Pak Jokowi secara politik Itu tentu saja PDIP dan Kubu Ganjar Mahfud gitu Karena mereka amat sangat berharap Jokowi terus mengendorse mereka gitu Setidaknya ya apa pengaruhnya itu dibagi ke dua sosok inilah Kalau Mas Anies dan Cak Imin kan memang tidak sama sekali diendorse oleh Pak Jokowi kemarin-kemarin gitu Ada pun setelah jadi calon presiden dan cawapres resmi terus apa Ya diterima oleh Pak Jokowi itu lain cerita Tapi faktanya semua orang melihat bahwa Anies dan Cak Imin kurang dikehendaki lah oleh Pak Jokowi itu Nah akhirnya membuat suasana membuat PDIP dan Kubu Ganjar itu agak vokal ya Agak kritis bahkan sebagian diantaranya itu juga mulai menyerang secara politik atas apa-apa yang terjadi gitu Jadi Jadi Apa dari mulai Adianapitup Mulu Dedi Sitorus Pak Hasto Kemudian Masinton Oli Dondokambe Ya hampir semua elit PDIP itu akhirnya menunjukkan jati dirinya sebagai banteng merah gitu Artinya punya keberanian dan punya kekritisan dan akhirnya keluar semua apa yang menjadi concern mereka yang selama ini Jokowi apapun yang dilakukan dalam kebenaran umum dalam mata publik itu salah PDIP tetap berusaha menjustifikasi dan membela Kalau sekarang kalau dipandang oleh masyarakat dan memang kelihatannya kebijakan atau tindakan dan langkahnya itu salah maka PDIP sekarang tidak lagi menahan diri Jadi sepertinya ya sepertinya atau jangan-jangan ya ungkapan Pak Jokowi di Hut Golkar itu adalah ditujukan dan terutama ya kepada pihak-pihak yang menyerang secara politik ya kan Langkah atau mengkritisi ya putusan dan langkah politiknya gitu Apa Itulah mengapa Ia menyampaikan seperti itu Kalau Mas Anies sendiri ketika ditanya jangan pakai perasaan Ya Mas Anies dengan santai menjawab Ya kalau kami biasa-biasa saja Ya karena Pasti kubu Mas Anies Tidak merasa Ditinggalkan Tidak merasa juga Berharap terlalu banyak kepada endorsement Jokowi Jadi ya memang biasa-biasa saja itu memang kalimat yang amat sangat tepat dari Mas Anies Tapi kalau misalkan kubu Ganjar, PDIP, P3, Perindo dan yang lain-lain itu Kan amat sangat berharap gitu Kepada Jokowi agar meng-endorse mereka lah Sekarang bahasanya ya agar Pak Jokowi ya netral gitu Tidak meng-endorse satupun Tapi bagaimana mungkin memastikan dan memberikan jawaban netralitas itu ketika anaknya sendiri menjadi jawab pres itu Jadi malah ya jangan-jangan ada juga sih yang mengatakan kepada saya bahwa jangan-jangan ini Pak Jokowi dengan Bu Megawati Ya sedang main drama juga ya kan Main drama Karena analisisnya gini Dari tiga calon Ya Yang sama sekali dianggap bukan bagian dari pemerintah sekarang dan bersikap kritis terhadap pemerintah sekarang itu adalah Kubunya Mas Anies dan Cak Imin Walaupun sebenarnya ya Cak Imin sendiri itu bagian dari koalisi pemerintah gitu Nah ada kalkulasi Kalau dalam pemilu nanti Arus besarnya adalah mengganti segala sesuatu kepemimpinan ya menuju dari 2024 menuju 2029 menuju 2034 ya kan Kalau misalkan arusnya adalah arus perubahan atau koreksi terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh Jokowi Maka limpahan suara terbesar itu akan masuk ke Mas Anies dan Cak Imin Nah gitu Kalau misalkan aroma kemenangannya itu adalah gagasan perubahan dan pergantian kepemimpinan Secara apa Secara damai ya kan Jujur, adil, maka Ya potensi kemenangan Mas Anies itu mungkin harus dicegah dengan cara Membelah suara para pemilih yang Gandrung dengan perubahan itu Dengan cara apa? Dengan cara Menempatkan ganjar dalam posisi di luar koalisi pemerintah Jadi dari koalisi pemerintah atau dari Pak Jokowi Itu sudah punya Prabowo dan Gibran Ya Maka dengan Ya Dengan jangan-jangan ini drama antara Pak Jokowi dengan PDIP dan Bumegawati Ini kata analisis Apa Teman saya Jangan-jangan malah itu cuma drama politik Supaya ganjar dan Mahfud juga menjadi ikon atau simbol perubahan Karena ia tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi Dan keluarganya dan koalisi pemerintah Nah kira-kira untuk membelah suara yang anti terhadap Pak Jokowi Kalau yang pro Jokowi kan akan bertumpuk semua di Prabowo Jadi ini hanya strategi belakang Tapi itu kan jangan-jangan Kalau Nelvan Channel sendiri Masa iya sih Apa Antara PDIP Jokowi Juga Bumegawati itu Ketegangannya itu Pura-pura Atau memang diciptakan Atau jangan-jangan cuma drama gitu Masa drama Mas Hasto di Akbar Faisal sampai menangis seperti itu gitu Tapi ya banyak drama dan sinetron juga dipenuhi air mata kan begitu Jadi itu semua hanya waktu yang akan menjawabnya Jadi Kita akan ikut terus dinamikanya Bagaimana soal perasaan-perasaan ini Tapi kubu Koalisi Perubahan itu santai-santai saja Dan terus bekerja Sementara yang saling serang ini adalah kubu Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu Demikian kawan baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih